Kita harus bersyukur karena sepanjang tahun 2023 tidak ada serangan terorisme di Indonesia. Kelompok radikal hanya dapat melaksanakan pengumpulan dana, perkurutan, dan konsolidasi. Namun demikian terkait dengan narasi radikal terorisme masih sangat kencang berhembus di kalangan masyarakat. Hal-hal yang disampaikan antara lain, buruknya kinerja pemerintah, tingginya kesenjangan sosial, tebang pilih dalam penegakan hukum, keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila, serta ajakan untuk boykot terhadap pelaksanaan pemilu. Terkait dengan ajakan-ajakan tersebut adalah dilakukan oleh kelompok radikal yang ingin mendeskreditkan pemerintah sehingga timbul gerakan-gerakan baru untuk dapat menggagalkan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Strategi yang dikembangkan oleh Subdit Kontrap Propaganda untuk membangun kesadaran bangsa dalam menghadapi propaganda yang dikembangkan oleh kelompok radikal adalah secara offline dan online. Secara offline, kami membentuk Duta Damai Dunia Maya, Duta Santri, dengan merekut generasi muda sehingga dapat menyebarkan pesan-pesan perdamaian dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kemudian kami juga menggandeng pemuka agama melalui gugus tugas pemuka agama dengan cara menyampaikan agar kegiatan pemilu dapat berjalan damai melalui fatwa-fatwa dan perintah-perintah mereka bahwa pemilu itu harus jelasanakan secara damai dan aman. Kemudian kami juga menggandeng ormas keagamaan agar dapat memanfaatkan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa menjadikan pemilu itu suasananya kondusif dan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian secara online, kami mendorong dari Duta Damai Dunia Maya dan Duta Santri untuk bisa menyampaikan tulisan-tulisan dan konten-konten yang menarik perhatian para generasi muda sehingga mereka dapat melaksanakan pemilu dengan aman dan damai. Kemudian melalui gugus tugas pemuka agama, kami juga meminta agar para pemuka agama bisa menyampaikan hal-hal yang positif dan menyejukkan sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kemudian ormas agama juga kami minta untuk agar dapat menyampaikan pengaruhnya pada masyarakat umum sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan damai dan damai encar. Ayo kita bersatu untuk pemilu yang damai. Perbedaan adalah kunci untuk saling menghormati meskipun berbeda pilihan tapi tetap damai dalam pemilu 2024. Pemilu damai, beda pilihan tetap toleran. Terima kasih telah menonton!